Salam Pramuta, Salam Sejahtera untuk kita semua Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Punjil Setari, saya berhasil dari kelas 10 Mipalima Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan penyebaran virus Corona dan juga pencegahannya Seperti yang kita ketahui, virus Corona atau yang sering disebut COVID-19 Saat ini sedang menjadi pandemi global dan menjadi permasalahan medis terbesar di dunia COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 Saat ini, COVID-19 telah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia Kasus pertama, COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 Depok yang didentifikasi ada dua kasus Sebelumnya, pada 2 Februari 2020 Pemerintah Indonesia memulakan 243 wargan gara Indonesia Yang berada di Wuhan, Tiongkok untuk kembali ke tanah air Dan di Karantina di Kepulauan Natuna Setelah itu, mereka menjalani tes COVID-19 dan dinyatakan negatif Lalu, pada tanggal 24 Februari 2020 Ada 9 orang warga negara Indonesia Yang diidentifikasi dinyatakan positif terhadap COVID-19 Dan menerima perawatan di Jepang Setelahnya, ada 68 awak kapal yang tersisa Dan juga 188 orang dari kapal World Dream Yang dipulangkan ke Indonesia Yang merupakan warga negara Indonesia Juga digarantina di Kepulauan 182 Maret 2020 Presiden Indonesia, Joko Widodo Membenarkan dua kasus pertama COVID-19 di Indonesia Menurut Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto Warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 tersebut Terpapar COVID-19 dari warga negara Jepang Yang kemudian dinyatakan positif di Malaysia Kedua orang tersebut tinggal di depok Jawa Barat Dan kemudian dipindahkan di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Surosol, Jakarta Utara Pada 6 Maret 2020 Bertambah dua kasus Dengan total empat kasus Pada tanggal 7 Maret 2020 Salah satu kru yang dievakuasi Dari kapal Diamond Princess Dinyatakan terpapar COVID-19 Pasien tersebut kemudian dipindahkan ke unit isolasi DRSUP Persahabatan, Jakarta Timur Pada tanggal 10 Maret 2020 Kasus dengan nomor 6 dan 14 Yang semula diidentifikasi positif corona Akhirnya dinyatakan negatif Dan kasus positif COVID-19 bertambah 8 kasus Dengan total 27 kasus Lalu pada tanggal 11 Maret 2020 Salah satu warga negara asing Dengan kasus nomor 25 Meninggal dunia Pasien tersebut meninggal dunia Karena komplikasi Dan merupakan warga negara asing Berkewarga negaraan Britania Raya Dan menindal di RSOP Sanglah dan Pasar Berikut ini ada beberapa keterangan gambar Yang bisa Anda lihat Untuk melihat penyukaran COVID-19 di Indonesia Terima kasih Dengan penyebaran COVID-19 di Indonesia Yang merujuk besar Banyak sekali aktivitas umum yang terkendala Di antaranya Ada beberapa perguruan tinggi Yang memutuskan Untuk meliburkan kelas sementara Dan juga memperlakukan mekanisme Bekerja dari rumah Untuk para pegawainya Ada juga PT Kereta Api Indonesia Atau PT KAI Dan PT Kereta Komunik Indonesia Atau PT KCI Memperlakukan pembatalan Beberapa perjalanan kereta api Dimulai dari tanggal 21 Maret 2020 Dan akan dilaksanakan secara bertanggung Ada juga beberapa sektor privat Yang memperlakukan mekanisme Bekerja dari rumah Contohnya seperti Bambang yang ada di Indonesia Menurut Organisasi Kesehatan Dunia Atau WHO Orang dengan usia lanjut Atau lansi yang memiliki Kekabalan tubuh yang sangat rentan Terhadap COVID-19 Oleh karena itu Kita dapat melakukan pencegahan Yang sudah dihimbau oleh pemerintah Pertama Kita dapat menghindari kerumunan Dengan begitu Resiko untuk terpapar COVID-19 Akan lebih kecil Dua Sering-seringlah menciptakan Dengan air dan sabur Kurang lebih 20 diri Apabila kita terlebih Setelah kita berhasil di tempat umum Bersin maupun batuk Selanjutnya Apabila kita di tempat umum Dan tidak menunggu air dan sabun Untuk menciptakan Kita dapat menggunakan Pembersihan atau hand sanitizer Yang tidaknya menggantung 60% alkohol Dan hindari Memegang mata Hidung dan mulut Dengan tangan yang tidak diduci Selanjutnya Lakukan pembersihan Dan juga disinfeksi Pada alat maupun benda Yang sering kita pegang Dengan contoh Ada meja Pursi Gengang pintu Telepon Meja Dan juga Alat-alat yang sering kita pegang Selanjutnya Kita bisa Berjemursi pagi hari Dengan waktu Kurang lebih 5-15 menit Dengan begitu Kita dapat memperoleh Vitamin D Yang dapat Menghindarkan kita Dari paparan virus COVID-19 Terima kasih